Terlatih insting saya untuk mencoba saya selaku sutradara film dokumental. Saya sebenarnya membuat film Mass Monkey itu karena memang objeknya dekat sama saya. Dan cost production-nya saat syuting itu cuma 800 ribu rupiah. Saya udah bisa bayar mereka makan, para pengamen ini. Dan bahkan saya kasih tip. Itu dia. Saya mulai membuat film dengan apa yang ada di sekitar saya. Artinya meminimalis budget. Meminimalis budget. Memang Mass Monkey ini adalah film pertama saya selaku sutradara. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya pernah berdiskusi dengan seorang senior, film senior di Belanda. Untuk mencoba sutradara itu bisa bikin film apa tidak dengan tiga film. Nanti ketiga film ini kita lihat meningkat atau dia menurun. Tidak bisa dengan satu film. Dia bilang seperti itu. Oke. Saat Mass Monkey saya ingin coba. Saya bisa bikin film. Saya bisa menjadi sutradara film dokumental atau tidak. Setelah sekian puluh tahun saya bekerja sebagai sinematografi bagi teman-teman saya yang dari berbagai negara itu. Saya ingin mencoba diri saya. Saya bisa bikin film sebagai sutradara tidak. Mas Monkey adalah proyek saya mengetes diri saya. Bisa tidak saya menjadi sutradara film dokumental. Secara akademis saya memang sutradara film fiksi. Tetapi saya belum pernah menjadi sutradara film dokumental. Nah ketika saya menjadi sinematografi teman-teman saya yang dari luar negeri itu. Terlatih insting saya untuk mencoba saya selaku sutradara film dokumental. Maka saya ambillah ide yang paling dekat yaitu di depan rumah saya sering tiap pagi ada topeng monyet yang ngamen. Dari situlah saya berangkat. Dan kebetulan mereka tinggal tidak jauh-jauh dari rumah saya yaitu di jatih negara mereka. Oke kosnya murah, meriah, krunya cuma satu orang. Saya sebagai kameramen, sebagai sutradara, sebagai saun juga. Oke yang paling ribet adalah harus ada adegan hutan. Dan kebetulan saya mendengar cerita-cerita dari mereka, monyet-monyet yang sering mereka lepaskan itu adalah di Cibubur. Dan ketika saya mencoba cek di Cibubur, memang seperti hutan. Tapi sampah plastik di mana-mana karena bekas camping, jadi memang tidak tampak hutan yang sebenarnya. Tetapi dengan tipuan frame dan angle kamera, itu orang ya, orang sangat percaya banget kalau hutan yang di dalam film itu adalah di Sumatera atau di mana gitu. Mereka tidak menyangka aja kalau itu di Cibubur. Terus ada yang bertanya, terus bagaimana soundnya? Soundnya saya ganti dengan sound efek. Karena sound yang asli, kalau kita buka, itu pasti ada suara mobil. Karena Cibubur itu bersebelahan dengan jalan tol. Dan di pagi hari, monyet turun dari pohon untuk mencari makan. Dan manusia pun lagi macet di tol yang mau ke Jakarta. Otomatis suara mesin, suara klakson, akan ketahuan itu bukan di sebuah desa, bukan di sebuah hutan. Karena itu saya pakai sound efek hutan. Bahkan di sound itu, beberapa sound seperti dahan, itu kita poli. Kita poli. Gitu. Jadi gitu. Jadi sebenarnya film Mas Manggi itu adalah film proyek saya. Yang paling mengesankan adalah ketika monyet ini di opening itu, itu tanpa saya sadari, saya syuting itu memang hutan tanpa alami, tanpa asri, monyet. Seperti berada di surga mereka, tidak ada kekacauan. Tiba-tiba satu monyet tertangkap dan jadilah sebuah keributan di hutan itu. Ada yang pergi ketakutan, monyet yang satu ini ketangkap dan dijerat oleh manusia dan dibawa dia ke kota. Dan dia sudah ada di dalam kandang. Artinya, dia sudah disuruh bekerja untuk mencari uang. Ada satu penonton waktu di Eropa bilang sama saya, scene opening itu mengingatkan saya sebagai bangsa kulit putih. Waktu zaman dulu kita menangkapi orang-orang kulit hitam di Afrika dan kita rantai dan kita pekerjakan mereka di Eropa. Atau seperti di Amerika, gitu. Tanpa saya sadari, benar juga itu. Karena itu film Mask Monkey itu, saya masih menyukai pola cerita dari film Mask Monkey. The Evolution of Darwin Theory itu. Benar-benar sebuah pengalaman. Ketika saya mencoba untuk menjadi sutradara, saya tidak tahu ide apa yang saya, yang ingin saya ambil, gitu. Dan ketika ada pengamen topeng monyet depan rumah, dari situlah saya mulai menjelajah. Mencari akarnya, kemana dia, di mana mereka ngumpul, di mana base camp mereka, di sini, ketemu, ketemu, ada apa di sana. Terus saya selusurin. Sambil saya syuting. Saya memang terbiasa riset sekalian syuting. Karena apa? Kalau kita riset, ada yang menarik. Belum tentu saat kita syuting nanti, ada peristiwa itu. Nanti kita berbicara mengenai riset dalam sebuah film dokumenter, dan juga penemuan atau pengembangan dari cerita-cerita yang ada. Saya ambil sampel nanti itu di film Mask Monkey, sambil kita membahas juga film Mask Monkey, The Evolution of Darwin Theory itu. Film Mask Monkey itu, beberapa kurator menyebutnya film yang suram, kusam, sedih, tragis, sadis, dan konflik manusia yang hidup di kota besar, metropolitan Jakarta. Yang khas sekali, dan dipadu dengan seekor hewan. Sebenarnya, ada juga yang bilang sama saya, film Mask Monkey ini adalah sirkus kecil, sirkus jalanan, tetapi menyentil penonton untuk berpikir, berarti sirkus-sirkus yang besar itu seperti ini juga berarti. Seperti gajah, harimau, atau beruang yang naik sepeda. Artinya, saya memulai dari hal yang kecil, untuk menyentil yang besar, tanpa saya sadari. Saya enggak, saya awalnya bikin film itu ya memang mengalir aja, tetapi tugas-tugas kurator dan kritikus film lah yang bilang seperti itu. kalau mereka bilang film ini mengingatkan mereka atas kulit putih yang menangkap kulit hitam dan dipekerjakan dan dirantai itu, ya itu sah-sah aja. Ada yang juga yang bilang, membuat penonton menangis dan segala macemnya ya, artinya dalam membuat film, kita harus membebaskan semua itu. Kita hanya membuat film dan berkomunikasi dengan penonton kita. dampak, impact, dan segala macemnya itu adalah urusan kurator dan urusan kritikus. Mau film itu dibilang film A, tipe A, tipe B, tipe G, tipe C, itulah tugas mereka. saya selaku surat darah hanya membuat film apa yang saya rasakan terhadap objek ini dan apa salah satu penyelesaian dari masalah Mas Mangki ini. Salah satunya adalah adanya Pak Jokowi yang membebaskan monyet-monyet tersebut. Dan ternyata di dalam film itu, undang-undang perlindungan terhadap hewan Indonesia sudah punya ternyata. Undang-undangnya sudah punya dan memang tidak boleh mengeksploitasi hewan. Di dalam undang-undang itu sudah ada ternyata. Saya juga baru tahu juga itu. Dan Pak Jokowi berdasarkan landasan undang-undang itulah dia menghapuskan topeng monyet karena dia gubernur Jakarta jadi hanya di wilayah DKI Jakarta. Hanya itu. Nanti kita bicara mengenai bagaimana riset dan ide untuk dikembangkan ke yang lebih besar lagi. dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.